Halo guys, ada di sini dan sekarang kita akan ajak kalian untuk intip salah satu rumah etnik modern tepatnya di Cipa Gerana Haji Gofur, perbatasan kota Cimahya Sebelum kita lanjut ke videonya, bantu kita share, like, komen, dan subscribe channel video ini ya Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah bantu support channel ini Kami doakan kalian segera mendapatkan hunian yang sesuai dengan budget dan keinginan kalian ya teman-teman Rumah ini berdiri di atas lahan di 72 meter persegi dengan total luas bangunan di 88 meter perseginya Dari fasadnya sendiri dia menggunakan model atap miring, padupanan dengan genteng glazur gelombangnya Serta permainan batu-batu tempel terakota di fasad depannya juga Topi-topian di bawahnya ini terdapat jendela lipat jalusi kayu dari material kayu merantinya Tak lupa pintu model dua daun di si pintu utama rumahnya Serta untuk lebar muka rumah ini di 6 meter dan total panjang ke belakangnya di 12 meteran Bahan PVC pun digunakan sebagai atap plafon si atap miringnya ya Sudah terpasang pula puffing block di si area karpot yang berukuran di 3 ke 4,2 meter Di samping area karpotnya ini terdapat taman depan rumah yang landscape-nya udah cantik gini Yang berukuran 2,5 x 3 meter Walau terkesan etnik tapi dia tetap mencampurkan rasa smart home-nya ya Ini untuk si gagang pintunya dia sudah pakai bardi smart door lock teman-teman Langsung aja kita spill si dalam rumahnya kayak apa ya Dan ini adalah tampilan dalam rumah tipe 88 meter perseginya Untuk area ruang tamunya dia berukuran di 3,5 x 3 meteran yang sudah terpasang full furnish seperti ini Dan furnishnya ini semua full di support dari informa ya Tujuannya ini dibikin biar kalian yang datang ke sini tuh bisa punya vision yang baik Untuk penataan tata letak perabot yang tepat nih teman-teman Nah di samping si area ruang tamunya disini terdapat area living room yang berukuran di 3,5 x 3 meter Yang uniknya disini terdapat susunan batu alam tempel andesit yang ngebikin si area living room ini tuh jadi kerasa kalem ya Lalu patah pelafon gypsum dengan permainan drop ceiling serta lampu LED on light pun juga sudah terpasang Nah sekarang kita cek dulu untuk kamar tidur yang berada di lantai dasarnya Untuk ukurannya ini dia di 3,5 x 3 meteran ya Dan kamar ini tuh muat banget kasur ukuran 200 x 180 dengan adanya meja bedside table-nya Dan ini tadi permainan jendela lipat jalur si kayunya Lemari pakaian serta rak laci kabinet dari informa pun juga sudah disediakan di si kamar tidur ini Drop ceiling dan list tepi serta lampu LED strip dan down light pun juga sudah terpasang Oke sekarang kita tinggalkan area kamar tidur di lantai dasarnya untuk lanjut bergerak intip ke sampingnya ya Ini adalah tampilan si kamar mandi di lantai dasarnya teman-teman yang berukuran di 1,5 x 2 meteran Ubin lantai motif terasso dan tak lupa juga terdapat kaca tempered glass ya Yang memisahkan antara area basah dan kering Juga disini pun sudah terpasang hand shower serta keran air panas 2 cabang dengan merek washer Untuk kloset duduk merek Toto beserta jet washer-nya pun disini juga sudah terpasang teman-teman Atau plafon gypsum beserta lampu LED on light pun juga sudah dipasangkan Oke dari area kamar mandinya kita beranjak ke sampingnya ya Ini area dining dan area kitchen teman-teman Untuk area gabungan ini tuh berukuran di 2,5 x 3 meteran Sun hangat pun bisa kita rasakan di si area diningnya ini Dimana juga terdapat meja dining skandinavian satu set dengan motif kayu Bersampingan dengan meja dapur yang sudah dilengkapi dengan kitchen set kabinet atas dan bawah ya Nah untuk kitchen set ini tuh sudah satu paket dalam skema pembelian rumahnya ya Untuk top table-nya ini dia pakai material solid surface dan disini pun sudah terdapat sink-singgalnya Juga terdapat kompor 2 tungkut tanam dengan merek Progas ya Dan di bawah si kitchen set kabinet atas ini terdapat permainan LED strip yang manjang seperti ini Dan tak lupa juga terdapat cooker hood merek Rinnai dan kitchen set kabinet atas juga ya Nah tadi untuk si back splash-nya dia pakai yang motif heksagonal warna putih kayak gini Tepat di samping si area kitchen ini terdapat space bawah tangan yang nantinya kalian bisa manfaatkan untuk custom lemari tambahan ya Kesan alami natural namun tetap modern ini kita bisa rasakan banget di si area lantai dasar ini berkat adanya permainan tadi ya Batu alam andesit serta permainan motif-motif kayu yang ngebikin susana itu jadi kerasa hangat Nah ini tadi tampilan untuk si anak tangga yang mengarah ke lantai 2 nya Kalian gak usah khawatir karena nanti untuk si railing pengamannya pun akan disiapkan oleh developer ya Jadi sudah include dalam skema pembayaran all skema nih teman-teman Oke sekarang kita langsung naik aja ke lantai 2 nya ya Ini ada bordesnya juga jadi ketika naik turun tangganya ini cukup nyaman dan enak aja nih Karena bisa papasan 2 orang teman-teman Nah setibanya di lantai 2 ini kita ketemu dengan 1 area ruang keluarga tambahan Nah ini kita lihat juga tadi tampilan untuk si anak tangganya dari lantai 2 nya ya Dan ini full banget si pemasangan batu alam andesitnya yang ngebikin susana tuh kalau kita nongkrong disini Jadi makin kerasa natural dan alami nih teman-teman Tambahan aja penggunaan lampu-lampu minimalis yang ngebikin susana itu jadi makin estetik banget ya Nah untuk ukuran si area ruang keluarga tambahan ini tuh di 2,5 meter x 3 meteran ya Ini cukup banget lah buat kalian bisa nongkrong atau sabi nyantai-nyantai sore Untuk layout di lantai 2 ini tuh terdapat 2 kamar tidur dan 1 area servis, area balkon dan 1 kamar mandi ya Tak lupa juga terdapat skylight yang menerangi si area lorong tangganya Oke sekarang kita lihat kamar tidur utamanya Untuk kamar tidur utama di lantai 2 ini tuh berukuran di 4 x 3 meteran Untuk ubin lantainya pun disini sudah terpasang motif kayu berserta pelin lantainya ngebikin suasana kamar jadi lebih hangat Drop ceiling, LED strip dan list profile pun juga sudah terpasang Juga sudah terpasang full furnish kayak gini supaya kalian bisa punya vision yang baik untuk total letak perabotnya ya Pintu di tiap kamarnya ini dia menggunakan pintu kayu meranti dan sekarang kita intip langsung ke kamar tidur anak di sebelahnya Untuk ukuran si kamar tidur anak ini tuh di 3 x 3 meteran Dimana disini sudah terdapat kasur single dan terdapat pula lemari pakaian dari informa juga ya Jendela kaca hidup dan mati pun juga terdapat di pojokan kayak gini Yang bikin keren ini permainan drop ceiling ini tuh ada di hampir setiap ruangan di rumah ini ya Oke sekarang kita tinggalkan area kamar tidur anak di lantai 2 nya untuk lanjut bergerak intip si kamar mandi di lantai 2 nya kayak apa ya Dan ini untuk layoutnya sama persis banget untuk ukurannya di 1,5 x 2 meteran Kloset duduk merk Toto beserta jet washer serta cowakan untuk tempat sabun pun juga sudah terpasang Hand shower serta kran air panas dan dingin ini pun sama ya juga sudah terpasang Dan pintu kamar mandinya ini menggunakan pintu aluminium serta lubang angin di atasnya Tempered glass pun sama ini digunakan di kamar mandi di lantai 2 nya ini Nah tak lupa terdapat roaster atau lubang angin yang mengarah ke si kamar mandi di lantai 2 ini juga ya Oke dari area kamar mandi di lantai 2 nya ini kita lanjut bergerak intip Ke si area servis dan balkon lantai 2 nya Pertama kita intip dulu untuk area servisnya yang berukuran di 1,5 x 2 meteran ya Di sini kalian bisa menyimpan mesin cuci ataupun area jemur nantinya Untuk penyawarkan pandangan sengaja kita pasangkan roaster beton minimalis kayak gini Biar kalau kalian ngejemur itu pakaiannya nggak kelihatan dari luar nih teman-teman Dan pada bagian atas ini tuh terdapat dakdakan tempat penyimpanan torrentnya Yang kalian bisa akses dari si area servisnya Sekarang kita lanjut ke area balkonnya ya Untuk balkonnya ini dia berukuran di 2 x 3 meteran Rubin balkonnya ini udah terpasang batu alam indesitnya juga Dan di sini kalian bisa banget untuk bisa nongkrong-nongkrong sore Railing pengaman dari besi holopun di sini juga sudah terpasang nih teman-teman Oke teman-teman jadi cukup sekian untuk review rumah etnik modern Dengan tipe 88 meter persegi dengan luas tanahnya di 72 meter perseginya Di Cipageran, Cimahi, Bandung Barat nih teman-teman Buat kalian yang pengen bungkus langsung unit kayak gitu itu bisa banget ya Untuk starting harganya mulai dari 930 jutaan Atau buat kalian yang kita bantu bangunkan unit rumah dengan budget yang menyesuaikan Itu bisa banget teman-teman ya Nanti untuk link detailnya sama Arya disimpan di link di kolom deskripsi kami Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah dukung kita dengan cara like, komen, dan subscribe channel video ini ya Kami doakan kalian segera bisa mendapatkan rumah yang sesuai dengan idaman kalian nih teman-teman Arya pamit undur diri sampai jumpa di review video rumah kita selanjutnya See you next time and bye-bye Sub indo by broth3rmax